Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di My Anah Humaira Channel. Hari ini ada di sesi Me Time. Me Time kali ini aku ingin merekomendasikan 5 drama Korea terbaik tentang pernikahan yang ringan dan humor, termasuk komedi romantis. Nah, yang pertama itu ada Full House. Siapa sih yang gak tau Full House? Film drama legend ini yang dibintangnya Song Hye Kyo dan Rain. Ini emang udah populer banget di seluruh dunia. Bercerita tentang aktor bernama Leong Jai yang sedang mencari rumah impian dan penulis Song Hye Kyo yang ditipu temannya yang diberikan tiket ke China dan kemudian rumahnya dijual. Dan rumahnya itu dijual kepada si aktor Leong Jai tadi. Sepulangnya dari China, si Song Hye Kyo atau namanya itu Ji Eun itu sangat kaget banget karena rumahnya itu udah terjual. Nah, kemudian dia ngemis-ngemis sama yang udah beli rumahnya buat tetap tinggal di situ dengan syarat dia akan mengerjakan seluruh pekerjaan di rumah tersebut. Nah, dari sinilah dimulai ke dekatan mereka. Selain Leong Jai itu karena dia sedang istirahat di rumah, dia itu orangnya jail banget. Dia suka ngejailin, dia suka pura-pura marah, pura-pura ngebentak, terus suruh ngerjain pekerjaan rumah. Pokoknya bikin Ji Eun sebel banget. Nah, karena satu dan lain hal, si Leong Jai ini diharuskan untuk memiliki istri. Karena dia nggak mau ada rumor-rumor yang ada tentang... Dia nggak mau rumor tentang dia itu, tentang pacarnya itu muncul akhirnya. Dan akhirnya dia memutuskan kalau si Ji Eun jadi istrinya dengan kawin kontrak akhirnya menandatangani kontrak pernikahan. Setelah pernikahan kontrak ini, dimulailah percintaan mereka dimulai. Jadi, kayak mereka tetap ada keuntungan buat si Ji Eun, dia dibolehin kamar, dia bisa memiliki fasilitas yang ada di rumah itu. Dan untuk sekian tahun rumahnya akan kembali kepada si Ji Eun. Nah, selama berlangsungnya itu, itu ada cinta, ada orang ketiga, dan keseruan lainnya. Pokoknya ditonton aja biar lebih seru dan lebih ngerti ya. Pokoknya ini rekomendasi. Yang kedua yaitu Princess Hours. Siapa sih yang nggak tahu Princess Hours? Ya, Pangeran Shin. Semua tergila-gila sama Pangeran Shin. Walaupun dia itu cuek dan sangat kasar, tapi sebenarnya hatinya itu lembut banget. Jadi, di sini bercerita tentang era kerajaan Korea di era modern sebagai kerajaan terakhir. Jadi, si Pangeran Shin ini adalah keturunan terakhir di kerajaan Korea. Nah, si Pangeran Shin ini sebenarnya yang jadi Pangeran Mahkota itu ada satu lagi. Cuman karena bapaknya meninggal, akhirnya si keturunan putra mahkota berpindah kepada Pangeran Shin. Nah, Pangeran Shin, kakek Pangeran Shin dan kakeknya Cegyong, yaitu seorang masyarakat biasa yang orang tuanya itu terlilih hutang dan mereka, ternyata kakek mereka berdua itu mengadakan perjanjian untuk menikahkan cucu mereka. Nah, karena si Cegyong ini harus melunasi hutang orang tuanya, akhirnya dengan terpaksa mereka akhirnya menyutuju untuk menikah dengan Pangeran Shin. Nah, posisinya mereka itu masih SMA dan masih satu sekolah, tapi beda jurusan. Nah, di sini mulai keseruannya itu ketika Cegyong udah dinikahi oleh putra mahkota dan tinggal di istana. Dia harus beradaptasi dengan berbagai macam peraturan-peraturan kakek di istana yang membuat dia itu frustasi banget. Tapi karena dia orangnya ceria, dia itu bisa membuat kerajaan yang tadinya kakek menjadi lebih luas dan si nenek Ibu Suri juga suka sama dia. Nah, sedikit demi sedikit, si Pangeran Shin ini tadinya kan cuek banget tapi karena keceriaannya si Cegyong, dia itu jadi seneng banget, dia seneng dunia luar, dia seneng keluarga, bahkan waktu dia nginep di rumah mertuanya, dia itu seneng banget karena bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Nah, sebenarnya ada tragedi juga di cerita ini, cuma nggak terlalu. ketika datang Putra Mahkota sebelumnya yang harusnya jadi Putra Mahkota, dia kembali lagi ke istana dan muncullah persaingan-persaingan. Dan si namanya Pangeran Ui Siong. Pangeran Ui Siong ini merasa kalau seharusnya dialah di posisi Putra Mahkota dan seharusnya Cegyong itu sebagai istrinya. Dan dia juga jatuh cinta sama si Cegyong, malah dia itu satu kelas di sekolahnya. Nah, dari situ ada perhara-perhara dalam istana yang harus kalian ikuti dan kalian tonton aja karena ini seru banget. Udah ditonton berkali-kali juga tetap oke banget. Oke. Yang ketiga ini favorit juga ada Gobe Kaffel. Ini tentang masa muda. Jadi gini, diawali dengan diawali dengan Choi Bando yang diperankan Soho Jun dan Majinjo yang diperankan oleh Jang Nara. yang udah menikah dari lebih dari 10 tahun dan mereka tuh penat banget karena mereka nikah di usia muda, mereka gak punya pengalaman kerja, mereka... Jadi si Choi Bando ini sebenarnya sekolahnya teknik, cuman dia kerja di... jadi kurir obat-obatan karena harus menapkahi keluarga. Nah, si Majinjo sebagai ibu rumah tangga yang karena pusing kalau ya mikirin tentang kebutuhan rumah tangga dengan uang yang segitu, akhirnya dia kurang memperhatikan dirinya sendiri, dia capek banget sama kehidupannya. Dan karena komunikasi mereka itu kurang baik, kurang sharing, nah sebenarnya mereka berdua saling mencintai, cuman karena kurang komunikasi ini di suatu kesempatan ketika mereka dua-dua lagi capek dan ada kesalahpahaman yang gak dijelasin. akhirnya mereka memutuskan untuk bercerai dan saking keselnya banget si Majinjo tuh suka ngatain si Choi Bando tuh si super pelit, si dong pengi banget. Nah, dalam hati mereka saking keselnya mereka berkata, kalau bisa gue balik lagi ke 10 tahun yang lalu gue gak bakal milih lo lagi deh, kayak gitu. Nah, sambil ngelempar tuh cincang pernikahannya ada keajaiban. Jadi, pas mereka bangun tidur, mereka kembali ke 10 tahun yang lalu waktu lagi mereka masa-masa kuliah dulu dan mereka tuh kaget-kaget banget yang pertama. Mereka kaget banget ya tanggalan, ya ampun ini pas masa-masa SM kuliah gue gitu kan. Nah, yang pertama Majinjo lakukan karena ibu Ndesi Majinjo tuh udah meninggal waktu dia udah punya anak. Dia tuh kangen banget dan dia melepaskan rasa rilunya sama si ibunya. Sedangkan kalau Choi Bando dia seneng banget karena badannya itu bisa six pack lagi, dia muda lagi dan akhirnya dia menikmati masa-masa itu. Nah, setelah itu mereka kembali ke kampus dan bertemu lagi di kampus. Dikiranya tuh mereka tuh gak saling kenal tapi ternyata mereka berdua itu dari masa depan. Nah, setelah itu mereka akhirnya menjalani kehidupan mereka masing-masing. Choi Bando mengejar cinta pertamanya yang dia sesalikan yang gak dikejar sedangkan Majinjo menikmati mengikuti alur aja gitu. Dia menikmati kebersahannya bersama teman-temannya dan bersama teman satunya lagi yang di masa depan dia ngilang gitu kan. Nah, terus mereka ternyata perjalanan berulang kembali dan mereka menjalannya lagi tapi dengan cara yang berbeda. Choi Bando udah gak norak lagi dia lebih keren disitu dia menjual semua video warnunya buat membeli tanah di daerah mana ya? Daerah Gangnam atau apa dah gitu terus si Majinjo juga lebih kalem dulu dia tuh kayak cerewet banget sensitif banget tapi setelah itu dia karena dia udah punya anak dia makan sembarangan makan banyak makan cepet terus temen-temennya juga kaget banget nah disini mereka menikmati masa muda mereka dulu setelah bergulir lama mereka baru inget mereka kan punya anak terus dia mikir dong terus anak kita gimana kalau kita gak nikah lagi disini nah disitu mulai galau-galau nah kalian harus nonton karena pengen tau gimana ceritanya apakah mereka balik lagi dan gimana caranya mereka balik lagi itu kalian nonton aja ini bagus banget go back couple ini bukan cuma sekedar drama aja ya karena ada ada pesan-pesan moral untuk suami istri untuk yang belum menikah biar memikirkan untuk mengambil keputusan itu kayak apa yang keempat ada acting again drama ini sebenarnya drama baru diawali dari perpisahan pasangan Hong Daeyong dan Jung Dajung karena miskomunikasi sebenarnya karena si cowok gak mau cerita tentang kesusahan pekerjaannya kepada istrinya tapi si istrinya kesel ya kan kok laki gue gini banget gak berut banget dia gak ngurusin badan dia gak ngurusin muka terus dikatain mulu sama temen-temennya padahal tuh si Hong Daeyong ini udah bekerja keras banget karena dia waktu pas SMA karena sebenarnya gini ceritanya mereka pas waktu lagi SMA mereka tuh sebenarnya ngetop banget si Hong Daeyong ini pemain basket yang udah mau dapet beasiswa sedangkan Jung Dajung itu penyiati sekolah yang terkenal dan cantik banget tapi karena mereka pacaran dan kemudian mereka ham dan kemudian Jung Dajung hamil akhirnya mereka memutuskan untuk menikah dan meninggalkan semua prestasi dan beasiswa akhirnya mereka hidup sederhana dan anaknya tuh kembar dan jadi mereka tuh menjalani kehidupan yang agak susah gitu kan nah jadi si Hong Daeyong ini yang tadinya ganteng terus yang tadinya sipek banget jadi gendut jadi gak ngurus badannya karena dia tuh serabutan kerjanya nah karena mereka memutuskan untuk berpisah si Hong Daeyong tuh kesel banget gitu dia udah menyerahkan masa mudanya dia udah menyerahkan beasiswanya tapi dia harus akhirnya berpisah terus dia tuh kembali lagi ke tempat lapangan basket di sekolahnya yang waktu dulu dia ngelamar jum dajung nah disitu dia ngelempar sampai gol nah disitu nah disitu ada keajaiban pas dia shooting sampai gol itu langsung ada kayak gerhana bulan gitu gelap gulita dan pas udah gerhana bulan itu si Hong Daeyong kembali muda lagi seperti pas waktu SMA tapi di masa kini bukan di masa lalu kalau gue back couple mereka balik lagi ke belakang jadi masa muda di belakang kalau Hong Daeyong dia doang nih yang jadi mudanya terus dia kaget banget dia gak tau sebelumnya abis itu dia balik aja ya dia pikir dia gak muda lagi pas dia mampir ke kayak Indomaret gitu dia ngeliat anaknya anaknya udah SMA anaknya udah kembali yang cewek ini dia lagi ngasirin di Indomaret gitu macam gitu lah ya di minimarket gitu terus dia langsung marah-marah langsung bilang eh lu kenapa disini lu pulang lu selama ini lu pulang kayak gini gitu nah udah gitu si anaknya gini lu siapa kan kayak gitu ya karena sebenarnya mukanya itu udah muka anak muda kok mintain gue KT terus dia mau beli soju dimintain KTP dia kaget banget terus maki-maki anak ikan ih gue udah orang tua lu juga lu mintain KTP nah ternyata pas dia liat kaca dia kaget banget kok mukanya tuh udah kembali muda dan dia kaget banget dia lari ke tempat sahabatnya dan sahabatnya juga gak percaya langsung di pertama di itu dulu berantem dulu mereka nah pas udah dijelasin ternyata si Hongdae ini kembali muda dan pertama dia seneng banget karena dia bisa mengembalikan masa mudanya yang dulu yang pernah dia relakan buat si Jumdae nah dari sini si Hongdae Yong sekolah lagi melakukan impian yang dulu gak bisa dicapai jadi dia daftar sekolah lagi jadi anaknya si temennya ini nah jadi namanya ganti jadi Go Go Yong nah dari situ dia ternyata satu kelas sama anaknya yang perempuan nah jadi dari situ ya kehidupan SMA tapi dia disitu sebagai bapaknya jadi dia bisa melihat anaknya kalau anaknya Badung anaknya apa dia jadi tahu semuanya nah dari sini nanti dia ketemu lagi sama mantan istrinya si Jungdae Yong nah dari situlah akan muncul lagi perdebatan dari situ gimana caranya mereka bisa balik lagi mendingan kalian tonton aja biar gak penasaran yang kelima ada because this is my first life ini dibintangi sama Lee Min Ki sebagai Han Sehei dan Jung So Min sebagai Ji Hu jadi di awal episode 1-3 ini emang lambat banget jadi kalau orang yang bosenan itu pasti udah bosen banget 1-3 kayaknya alurnya lambat banget tapi sebenarnya di episode keempat kesananya itu agak lebih seru lagi kalau kita nontonnya dengan santai aja jadi bercerita tentang si Sehei Nim yang udah mapan udah punya apartemen udah punya pekerjaan bagus cuman dia pelit banget dia tuh sangat berhemat banget dan gak mau ngeluarin uang sepeserpun buat hal yang gak penting karena dia punya apartemen dia masih nyicil terus dia butuh tambahan biaya untuk membayar apartemennya akhirnya dia menyewakan satu kamar di apartemennya sedangkan si Ji Hu ini tuh dia lagi frustasi banget karena di keluarganya adeknya itu berulah terus tapi selalu dimenangkan sama ayahnya terus belakangan dia itu ngamilin pacarnya dan kemudian mereka menikah terus dia gak tahan banget kan kalau harus tinggal satu rumah sama adeknya dan istrinya akhirnya dia keluar dan mencari tempat tinggal akhirnya dia dapet dan ternyata itu adalah kamarnya si Han Sehei Nim nah setelah punya satu rumah jadi si Sehei ini kaku banget kaku banget dia tuh emang ada lucu-lucunya sih disitu nanti kalian tonton aja deh nah disitu tadinya mereka cuman sekedar sekedar berbagi kamar sekedar penyewa dan yang menyewa kemudian bapaknya si Sehei Nim ini kesel banget pengen juru dia cepet-cepet nikah nah karena dia pusing dan sebel akhirnya dia mendapatkan cara yaitu dengan menikah kontrak dengan ada syarat-syaratnya nah karena si Jiho juga kesel ditanyain mulu udah punya pacar atau belum akhirnya dia juga menyetujuinya jadi mereka itu akhirnya nikah kontrak nikah kontrak dengan tujuan masing-masing padahal tetap sebagai penyewa dan majikan gitu penyewa dan yang punya rumah nah disitu nanti mulai deh muncul-muncul kan karena udah menikah mau gak mau kan si Sehei harus datang ke rumah mamanya si Jiho nah si Jiho juga datang bantu-bantu ke rumah mamanya si Sehei terus karena si si Jiho itu baper ya kan karena dia pikir udah jadi suaminya dia jadi kayak gue perlu ke kantornya si Sehei Nim nih katanya gitu kan buat nyapa temen-temennya atau kayak gimana nah dia tuh ngelakuin hal-hal kayak gitu kayak mirip sebagai istri beneran nah si Sehei ini kan kaku banget dia dia marah banget gitu kan terus akhirnya ada perdebatan-perdebatan kecil dan sebenernya lama-kelamaan si Sehei Nim ini akhirnya jatuh cinta juga sama si Jiho tapi dia itu punya trauma masa lalu sama pacarnya yang dulu nah ini nanti bakal seru banget karena pacarnya yang dulu ini nanti bakalan dateng lagi ketika si Sehei dan si Jiho udah mulai dekat nah disitu juga ada persahabatan yang bagus banget antara Soji Horang Soji Jiho dan Horang itu lucu banget tentang persahabatan mereka dan pasangan masing-masing pokoknya rekomen banget jangan bosen di episode 1-3 kalian harus lanjut sampai selesai baru kalian tau ceritanya kayak apa nah udah segitu deh itu 5 rekomendasi drama Korea tentang pernikahan semoga kalian suka ini dramanya emang yang ringan-ringan yang gak berat yang gak jelimet dan gak bukan ada dendam-dendam kayak gitu jadi ini cocok buat kalian yang yang ingin santai yang ingin nonton drama buat melepas stres terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Brumatulah Hebroukartou selamat menikmati terima kasih